Hai teman-teman, welcome back to Level Up Dan kali ini gue mau menjawab pertanyaan dari Kak, gimana caranya percaya diri ngomong di depan orang banyak? Caranya adalah dengan latihan Latihan ngomong Pertama, latihan ngomong depan tembok ya Kenapa depan tembok? Karena tembok itu gak bakal bisa nyautin kita gitu ya Jadi kita mau ngomong apa aja Gak bakal dibalas sama dia Jadi kita harus terbiasa dulu nih ngomong sama tembok Kedua, kita ngomong sama cermin gitu ya Kita ngomong sama diri kita sendiri Kita melihat nih, kalau misalnya Kita ngobrol sama orang tuh penampangan kita seperti apa sih? Enak gak sih gitu ya Dan latihan ngomong nih Ngomong terus yang banyak, ngomong sepede mungkin gitu Anggapannya lu udah pedenya maksimal banget tuh seperti apa sih di pancermin Biar lu sendiri melihat seperti apa gitu ya Nah ketiga, harus latihan ngobrol sama orang Mulai dari teman-teman yang terdekat dulu gitu Ngomong, mulai banyakin conversation gitu kan Cari tau dia sukanya apa Atau mungkin kalau misalnya udah tau mau ngobrol sama siapa Cari tau dulu tentang orang ini Jadi lu tau mau ngobrolin apa Atau pikir tentang apa gitu Dan gimana caranya ngomong depan orang banyak Memang harus latihan, memang harus dicoba Kayak gue dulu, gue pertama kali coba Ikutan modeling kampus ya Meskipun badan gue Mak beletok begini badannya gitu Tapi gue coba modeling kampus Dan berdiri di depan ribuan orang gitu ya Dan mencoba ngomong juga Ngejawab pertanyaan Dan yaudah gue takut, gemeteran Tapi atas gue pernah nyobain Oh gini rasanya yang ngomong depan orang banyak gitu ya Nah paling semula sih mungkin Ikutan komunitas Atau mungkin di kampus Ikutan kayak OSISnya gitu Atau himpunannya Dimana nanti lu bisa Mengemukakan pendapat ke orang banyak Disitulah kalian mencoba Untuk latihan ngobrol dengan banyak orang Atau ikut focus group discussion Atau mungkin ikut seminar Ikut workshop Ya akhirnya nanti di grup-grupin Dan harus berbagi pendapat Dengan satu sama yang lain Disitu kalian belajar Untuk ngobrol juga depan orang banyak Depan orang banyak ini tergantung Relatif kan Kalau misalnya Orang banyak itu lebih dari satu Ya mungkin bisa dicoba dulu Dari dua orang Lima orang Sepuluh orang Nanti udah terbiasa Skill kalian juga udah makin bagus Setelah kalian menjadi seseorang Yang misalnya menjadi pembicara Atau menjadi pemain band Atau apapun itu Bisa tampil depan orang banyak Dan akan menjadi lebih Percaya diri Gitu Gue yakin semua orang Itu pasti Pas pertama kali depan panggung Depan banyak orang Ngomong depan banyak orang Pasti ada rasa gemeteran Nervous Takut Pengen boker Itu pasti ada gitu Tapi kalau udah latihan Udah sering Udah terbiasa Udah jadi habit Udah jadi kegiatan sehari-hari Pasti akan luas Udah akan santai Karena apa? Karena yaudah Demam panggungnya sudah hilang Ibaratnya gitu Pertama kali pasti Rasanya ketakutan Tapi karena udah terbiasa Udah jadi habit Ya santai aja Maju ke depan Ya maju aja Ngobrol dengan orang banyak Ngobrol aja Gitu Ntar cara nge-level up Dari komunikasi kita adalah Gimana caranya ngejaga Omongan kita Supaya omongannya Nggak salah Supaya omongannya Sesuai dengan Tempatnya Situasinya Gitu Kira-kira ya Yang bisa gue share kali ini Thank you Semoga bermanfaat Gue benar kiri bawah Dukung terus Sebar konten positif And see you guys In the next level up video Bye-bye